PENJAMATAN GUNEM PENJAMATAN GUNEM Sebagai contoh PJ Bupati mengatakan untuk penanganan darurat kerusakan badan jalan di wilayah desa Sendangmulyo dapat diatasi secara gotong royong oleh masyarakat setempat agar kerusakan tidak semakin membahayakan apalagi sekarang ada dana desa sedangkan untuk penanganan jangka panjang akan diperbaiki melalui instansi terkait. PJ Bupati juga meminta kepada dinas perhubungan untuk memasang rambu-rambu di sekitar lokasi kerusakan agar tidak memakan korban seperti di jembatan di desa Trembes, kecamatan GUNEM yang sangat rawan ambrol jika dilewati truk yang melebihi tonase. Dinas pekerjaan umum juga diminta segera membuat langkah-langkah darurat perbaikan jembatan agar tidak memakan korban. Sementara itu PLT Kabit Jalan dan Jembatan DPU Kabupaten Rembang Sikitwiti Aksono yang ikut dalam inspeksi tersebut mengatakan untuk perbaikan jembatan di desa Trembes akan segera dilakukan langkah-langkah darurat. Sedangkan penanganan ruas jalan Pamotan Gunem Sulang sudah masuk ke anggaran tahun 2016.